Pemerintah Kabupaten Simalungun telah mengeluarkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan Pangulu Nanggori atau Pilpanak atau Pemilihan Kepala Desa secara serentak untuk Gelombang 2 tahun 2023. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan pada 13 September. Untuk itu, jajaran Polres Simalungun aktif menggelar kegiatan patroli berskala besar. Sabtu malam 9 September lalu, Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C. Sipayung memimpin langsung kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan patroli skala besar. Patroli ini dilaksanakan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai di lokasi rawan kriminalitas dan tempat berkumpulnya masyarakat atau tempat-tempat ibadah di wilayah Kabupaten Simalungun. Kegiatan patroli skala besar di malam minggu ini merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan, di mana malam minggu ini adanya peningkatan-peningkatan aktivitas masyarakat yang akan menikmati malam panjang di weekend ini. Sehingga dengan situasi itu, kami dari Polres Simalungun akan turun ke tempat-tempat yang banyak digunjungi masyarakat, akan turun ke lokasi-lokasi yang banyak kegiatan aktivitas masyarakat untuk memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat yang akan menikmati malam minggu. Kegiatan ini juga kita laksanakan secara humanis dengan menekankan kegiatan preemptif dan preventif, himbawan-himbawan kam tim mas untuk tidak melakukan tidak pidana, menjauhi narkoba, minum-minuman keras, balap liar, dan segala potensi-potensi lainnya kita sampaikan kepada masyarakat. Patroli skala besar ini melibatkan 56 personel Polres Simalungun dan diawali dengan apel kesiapan pelaksanaan patroli di kantor Satpas Satlantas Polres Simalungun. Pencegahan melalui kegiatan patroli ini merupakan cara bertindak yang tepat dalam pelaksanaan tindakan secara preventif yang merupakan tindakan Polri dengan tujuan untuk mencegah tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Kapolres Simalungun juga meminta agar personel tetap melaksanakan kegiatan secara humanis dan meminta masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Usai patroli berskala besar ini, Polres Simalungun melanjutkan patroli rutin mengantisipasi kerawanan kantip mas hingga dini hari guna menjaga kondusivitas di Kabupaten Simalungun. Pihumas Polres Simalungun, Polda, Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV.